Operasi bliter khusus Rusia ke Ukraina terus bergulir hingga hari ke-219 pada Jumat 30 September kemarin. Ada sederet peristiwa di antaranya Presiden Rusia Vladimir Putin menandatakan di perjanjian aksesi empat wilayah di Ukraina hingga Presiden Amerika Serikat cobai dan menegaskan pihaknya tidak akan pernah mengakui upaya Rusia untuk mencaplok wilayah Ukraina. Dalam hari ke-219 ini, upacara perjanjian pegabungan empat wilayah ke Rusia digelar di Istana Kremlin. Presiden Putin berkesempatan menyampaikan pidato. Setelah itu, ia menandatangani perjanjian aksesi peresmian pencaplokan empat wilayah Ukraina. Empat wilayah itu di antaranya Donetsk, Kershund, Luhansk, dan Zaporizhia. Setelah ditandatangani Putin, pemimpin keempat wilayah itu juga menandatangani aksesi tersebut. Dalam kesempatan itu juga, Putin kemudian bergandengan tangan dengan para kepala daerah wilayah tersebut yang ditunjuk mokswa. Sebagaimana diketahui, peresmian aksesi itu merupakan hasil referendum empat wilayah yang menginginkan bergabung dengan Rusia. Dalam hari ke-219 ini juga, Presiden Amerika Serikat Joe Biden angkat bicara soal hasil referendum dan pencaplokan Rusia ke empat wilayah Ukraina. Ia menegaskan tidak akan pernah mengakui upaya Rusia untuk mencaplok wilayah Ukraina. Dengan demikian menurutnya, Luhansk, Donetsk, Zaporizhia, dan Kershund tetap bagian dari Ukraina. Terima kasih.